Pemirsa di akhir tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi telah mendata sejumlah sekolah di Muaro Jambi yang diajukan untuk rehab sedang dan rehab berat serta mengganti mobiler sekolah yang rusak berat di tahun 2022. Selain itu, Disdikbud Muaro Jambi berencana akan menggelar ekstrapikuler untuk mulai diaktifkan kembali. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi, Pemkap Muaro Jambi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi terus berupaya memaksimalkan perbaikan dan penambahan fasilitas sekolah yang saat ini masih kurang dan masih banyak mobiler yang rusak. Sehingga untuk melakukan perbaikan perlu waktu karena keterbatasan anggaran yang tidak memungkinkan untuk perbaikan atau penambahan yang merata di masing-masing sekolah di Muaro Jambi. Disampaikan oleh Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, Firdaus, untuk tahun 2021 ini ada beberapa sekolah SMP dan SD di Muaro Jambi yang telah direhab sedang maupun rehab total. Namun, perehaban ini tidak bisa dilakukan ke semua sekolah karena keterbatasan anggaran. Sehingga di tahun 2022 mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi telah menyusun usulan untuk rehab sekolah serta kebutuhan perabotan sekolah yang rusak seperti papan tulis, bangku, meja guru, dan lainnya. Diharapkan di tahun 2022 akan lebih banyak sekolah yang bisa diperbaiki sesuai dengan anggaran yang telah diajukan. Menurutkan Muaro Jambi mengajukan kebutuhan peningkatan saran dan peserana berupa ada rehabilitasi total ruang belajar, rehak sedang berat ruang belajar, dan juga penambahan kekurangan ruang belajar serta pemenuhan kebutuhan utilitas sekolah seperti saran air bersih, jamban, atau toilet untuk siswa dan guru, serta mengganti perabot sekolah yang sudah bisa berat dan memenuhi kebutuhan kekurangan yang ada di sekolah. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!